Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Surya Palu Pertemuan tersebut adalah bagian dari Partai Nasdem dalam posisi sebagai Partai Koalisi Preode 2019-2024 Adapun sikap politik Partai Nasdem yang saya konfirmasi Secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap setia bersama gerakan perubahan Dan mengawal agenda proses perhitungan suara Anies dan Caimi Apapun keputusan ketiga partai dan lebih khusus Partai Nasdem Akan menunggu proses selesainya perhitungan suara Sehingga bagi seluruh rekan-rekan pendukung gerakan perubahan Tetap solid, tenang bahwa memang di tengah perjuangan yang krusial Hubungan komunikasi antara partai politik dengan pemerintah, dengan negara Itu adalah hal yang biasa saja Tidak mempengaruhi arah perjuangan dan semangat gerakan perubahan Kita akan terus mengawal proses perhitungan suara Dan berharap efek pertemuan Surya Palu dan Jokowi Menegaskan kepada Jokowi untuk tidak terlalu jauh Mengintervensi proses perhitungan suara di KPU Maka tentu pertemuan tersebut patut diapresiasi Berpolitik tidak boleh hitam putih Harus tetap dinamis dengan terus mengawal arah dan tujuan Karena rakyat sangat percaya Partai Nasdem, PKS, dan PKB Sudah matang istikoma konsisten Bersama rakyat untuk terus memperjuangkan proses demokrasi yang berkeadilan Terima kasih, saya Fajal Segap, kritikus politik Terima kasih telah menonton